Oke, tapi ini mungkin sedikit saran untuk tim EVOS Mungkin besok udah bawa para supporternya kasih gendang juga Ya Gak usah bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris ya Bring, bring back, apa? Apa gendang bahasa Inggris ya? Udah bilang aja ya Drum? Ya, bilang Masih guys, if you want to come to the arena Tomorrow, or one week after You should bring another drum for EVOS Yes Nah, Eta Boss We can make another... Oke, Boss ...dice for EVOS Yeah, that's what I mean Ya, bisa luarnya Ya, oke Oke, Boss Nah, because Bossnya It didn't make Indonesia Oke, Boss It didn't make Indonesia Oke, kita akan memberikan semangat dulu Untuk tim EVOS di Smart Badan seputaranya Oke, go go ahead Kali ini adalah babak yang sangat menentukan Untuk tim EVOS Apakah mereka akan melaju ke game yang ketiga Atau tim Aura yang akan membakar macannya malam ini Dan masih dipandu oleh kami yang berdua Yaitu Cornet Amas Yes, benar sekali Dan juga di barang-barang Ternyata... Barang-barang Aura yang memakai Juniper dan Wan Kali ini di mid Memakai Lilia bersama seorang Dante Yang memakai Grok Dari seorang Luminaire Yes, yes, yes Ternyata... Dan Ki yang dipercayakan menggunakan Grok Karena memang dia terlalu buar-buar Kali ini Darknessnya lebih buar-buar lagi Masuk ke dalam Mencoba di reset kali ini Dan kita lihat Tidak berhasil diamankan oleh Darkness Masih bisa digocek oleh Wan Was a little boy Dan kali ini Dua gold buff Sudah bakal mencoba diamankan Sedangkan itu Yam Harus mundur Coba ngebakar burungnya kali ini Burungnya belum menjadi burung bakar Sedangkan itu di arah bottom lane Gwyniver juga masih menjaga pergerakan Dari seorang Alif Ya, sebenar banget Dan kita lihat juga Gold buffnya Mencoba itu diamankan Dari tim Aura Dan fun fact Chow menjadi hero yang paling sering Diband tim-tim MPL Ketika berhadapan dengan Ipoh Hispods Memang bisa dibilang Dunky-nya ya Bener banget Dunky-nya ini bukan sembarang Dunky nih Dunky si Bomber Dan kali ini first goal didapatkan Dari Aura Lihat Wan harus mundur Tidak terkena kali ini Revenge flag dan ternyata Di sisi lain Clover juga berhasil menjogeti Buaya darat Di arah mid Dari seorang Dunky Stardust dance-nya Ternaluk sakit Dari tim Aura Bener-bener mendominasi lagi Untuk game yang kedua Wan dipaksakan untuk pulang Dari arah bottom lane Turtle resurrecting soon Lihat Alif Masih dimanjakan Dengan tiga orang Berada di arah bottom Melakukan clearing minion Alif Akan berhadapan langsung Dengan seorang Aura Sedangkan itu Pidis bersama dengan Clover Clover akan berjoget Di arah mid sana tentunya Kali ini Bung Korrel Yes Dan kita juga lihat disini Darnas masih mencoba untuk melihat Tyrant Revenge-nya tidak sampai Hadap seorang Grog Masih mencoba untuk sabar Yam Coba untuk fire missile Lumineer Belum mendapatkan divine judgment-nya Hanya mencoba untuk mengharap Pengerakan dari seorang Yam Tapi lihat burungnya dibakar Disantap habis Dan langsung memaksakan lumineer flicker Ke arah Turet Yes Kali ini burungnya Basil Kabur tentunya Kali ini masih ada wreck Di arah top lane sana Dan iya Melakukan clearing Dengan cukup cepat kali ini Alif Masih survive Dia belum ter pick off Tadi udah mencoba dihajar oleh seorang Aura Tapi Aura tidak berhasil mendapatkan seorang Alif Bung Korrel di arah bottom lane Sedangkan itu Ternyata Dilepas dong Tartle-nya Adalah sebuah keputusan yang baik Dibandingkan harus terambil tercuri Dan ditambah lagi Poin skill dari Evos Akan bertambah kali ini Bung Korrel Sedangkan itu Aura Masih berada di arah bottom lane Luminair mencoba dibakar kali ini Soalnya seorang Yam Belum ada burung bakar Masih mencoba 1x1 Yamla's insanity Dwar Mue 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 Dan Clover ada disana Rake yang dituju Rake gak bisa kabur Gak boleh pulang Maunya dikoyang Masih ada Dunki Dardus harus mundur Dan Wan lihat Liliwa was a little boy Masih bisa dengan black shoes Yang mundur Bung Korrel Yes Masih mencoba untuk mencapai skill Dari Wan Dan Dunki yang balik lagi juga Dan bahkan Dunki yang mendapatkan Dua orang dari game Aura Tapi dibalikin lagi Killing Spree Didapati oleh seorang Clover Dengan menggunakan Esmeraldanya Menari dengan sangat amat bebas Di arah top lane Esmeralda was a little boy Kali ini ya Di arah top lane Clover bener-bener bebas Dia di early game Di game sebelum ini Berhasil mendapatkan 2 Udah barbar Dia sekarang dapet 3 Bung Korrel Ini hanya Aura Yang mungkin bisa Memperhentikan Gerakan dansa Dari seorang Clover Bung Korrel Dan Tartal kali ini Das live Bener-bener Kayaknya ini Dia enak banget di partisi ini Dia di Kayak Di babysit banget ya Bener-bener Kayak bener-bener Mereka memaksa teamfight segala macem Yang penting Si Kita lihat Toda Damage Belum berhasil membunuh Seorang Iyam Dan masih mencoba dibakar Dan Ki harus mundur Lihat sabotan dari selendang Nyai Clover Terlalu sakit Bung Korrel Oh oh Dan langsung dibersihkan oleh Seorang Cloud Kali ini Di arah tengah Dan Ki Dan juga Wan Masih mencoba untuk menempel Aura Masih sabar menunggu Tapi kita lihat Ada rotasi yang dilakukan Tapi Aura disana tidak Ada Vila Trikayem Dan bahkan langsung Ada bantuan dari Esmeral Oh oh Clover is coming Dan mencoba untuk diamankan Lihat ada Kupra juga Harus hilang 1 Untuk 1 Dari tim Ipos Dan juga Aura Masalahnya Yang dapetin 1 poin Dari tim Aura Itu Phoenix Jadi masih oke lah ya Kalau misalnya dapet Clover lagi Itu gak worth it banget sih Bung Kornet Sedangkan itu lihat Rake disini Mencoba untuk melakukan Rotasi ke arah Mid Darkness Bersama dengan Clover Masih mencoba untuk melakukan Rotasi ke arah Bottom Land Lilia was a little boy Sudah berada di arah Bottom Dan dia tahu keberadaan Dari tim Aura Udah tercium Bau-bau bunga Dari Clover Bung Kornet Ya sebenernya sekali Danki Kali ini masih level 6 Masih dibawah 1 level Dari seorang Kupra Bahkan 1 nya Baru mendapatkan level 8 nya Ini benar-benar menjadi Early game yang cukup berat Bahkan lagi-lagi ya Untuk game yang cukup berat banget Untuk game Evos Karena kehilangan banyak banget Vision 2 Tourette di arah tengah Dan atas harus hancur Sedangkan Aura Masih berdiri pokok semua Tourette Bener banget Dan Phoenix terlalu barbar Dia berada di garis depan Untuk melakukan cutting Untuk nge-block Minion Dan Clover ternyata Mencoba menyambut itu Tapi kali ini ada Reck Dan mencoba dituju Clover masih ada Dan dibalikan keadaan Di arah Bottom Land Lihat ada dua Mue-mue-mue-mue Yang berhasilkan Mendapatkan 1 Di arah Bottom Winnieper dari Aura Harus hilang Ditukar oleh seorang Therese lah Di arah Top Land Sana Bung Kornet Wow Purify yang Waktu yang tepat Oleh seorang Clover Bahkan kita lihat juga Gompnya 17 ribu Dan Tartlenya Akan diamankan harusnya Dengan cukup mudah Dari tim Aura Tapi 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 Lihat Speedy lightnya udah nyala Dan oh Untuk kali ini Tartlenya Oh my god Reck Si petani Mendapatkan Tartlenya Tim Epos Esports Phantom Step dari seorang Reck Berhasil Mendapatkan Tartle Di situ mungkin Dari tim Aura Gak ada yang menyangka Phantom Step dari seorang Reck Mampu mendapatkan Tartle Tapi kali ini Bakal dipaksa Ada Pauline Starman Mengarah ke seorang Dan Ki Tapi Dan Ki masih bisa kabur Kali ini dan Reck Langsung mencoba Untuk mendapatkan Turret pertama di arah Top Land Dari tim Aura Satu-satunya kesempatan Mereka untuk mendapatkan Turret pertama mereka Dan Ki masih cukup agresif Masih cukup berani Untuk mengganggu pergerakan Dan bahkan membersihkan Minion di arah bawah Masih mencoba Untuk mengharaskah Oh enggak Hanya sedikit menakut Dan bahkan Recknya Yang mendapatkan Terisla Di arah Top Land Kali ini untuk tim Epos Esports Tapi sedangkan itu Lihat Aura juga harus ditumbangkan Di arah Midland sana Ini Terisla dari seorang Darters Gak bisa tersendiri mulu sih Karena kalau dia semakin sendiri Reck bakal gampang banget Buat nge-pick off dia Sedangkan itu Reck dengan Bunti Hunter Bakal lebih fight lagi Ketika menghadapi Seorang Esmeralda Bung Cornet Yes benar sekali 55 detik lagi Untuk Lord Akan muncul di line of down Dan masih belum ada Perlawanan yang cukup Sengit Atau cukup keras Dari tim Infos Masih sabar menunggu Membiarkan Seorang Reck Untuk farming Lebih banyak lagi Gold Dan juga untuk Mendapatkan item-item Untuk siap di team fight Yang berikutnya Yes benar Kali ini Alif Seperti kata Bung Cornet Masih Alif Masih di teker Tapi Aura yang dituju kali ini Aura gak bisa ngeluarin Magic Thumb nya Karena ada Bocing Bol Bakal bisa ketabrak kali ini Aura Masih sabar Untuk menahan Positioning Yang dia miliki Ini benar-benar dia Berani bas Paling depan dia Ternyata Clover nya Ditarik Oh my god Ini adalah disaster Dari tim Aura Harus hilang Clover Dan maka diserang balik lagi Dan Lord akan muncul 10 detik lagi Apakah ini Menjadi titik balik Dari tim Esports Atau sebaliknya Karena Lord Resurrecting soon Masih bisa hidup dalam 18 detik lagi Masih belum terlalu lama Tapi kali ini lihat Selamat datang Bapak Lord Yang terhormat untuk Pertama kalinya di game Kedua kali ini Dari tim EVOS Tapi Yap Coba memaksa Ada Phoenix disana Yang dituju adalah Renglian Lasin Sadete Dan mereka gak mau Kehilangan momentum Mereka juga Masih mau maksa Untuk mendapatkan Satu core dari tim EVOS Esports Jerangan itu Danki Coba membakar Ada Magic Thumb Terlalu track wave Dan double kill Ada seorang One Dan mengintai seorang Phoenix Lihat deh miss nya Oh my god Dibalikan lagi keadaannya Sedangkan itu di arah atas Dicuri buffnya Oleh seorang alive Dan kali ini Pelan-pelan EVOS mencoba Untuk mendapatkan Pundi-pundi gold nya Menit-menit Miss game Tapi kali ini Clover gak punya buff Dia tahu Dia gak punya buff Dia gak bakal Memaksakan keadaan Untuk mendapatkan Poin selanjutnya Dan Kalau bisa dibilang Alive Seperti kata Bung Kornet Dia bener-bener bebas banget Dia fat banget Semua lain Dia makan Dia gerus satu persatu Alive Harus coba diamankan Menurut aku pribadi Bung Kornet Iya sebenernya banget Kalau misalkan ngomongin soal Marchman ya Aku punya satu app ini Mengenai Marchman Granger, Cloud Dan juga Kari Kalau misalkan untuk Masalah rotasi Mobile itu lebih enak Cloud Dia farming nya itu Kayak bisa dibilang Kayak Hayabusa Dia bisa ngebersihin lane dengan cepat Rotasi dengan Hero Remaze Hero Remaze juga bisa Pindah dengan cepat juga Bener-bener kalau masalah rotasi Mobile lebih enak Pakai Cloud Tapi Tapi Kalau misalkan Di late game Super duper late game Kari bisa dibilang Salah satu Marchman yang nyebelin banget Oke Bukan super panas satu ya Tapi kali ini kita lihat Bung Kornet Jadi lapeng Iya Udah ada Gator team dari EVOC Sport Rake Yang sudah bersiap di posisinya Dunkie Masih menjadi mata dari tim EVOC Sport Ini Dunkie gak boleh ke pick off Kenapa? Dunkie adalah sumber penglihatan Dari tim EVOC Sport Dia ngelihat ke semua map berada Tapi kita lihat disana DMSM masih mendapatkan kajak Tapi di sisi lain Alif masih bisa mundur Wan Masih bisa survive Ada Polis Starmoon Wan just dikeluarkan Clover terkena DMS Cukup banyak Kali ini harus hilang Oh my god Mengamankan kajak Oh my god Ternyata Kalau peradabakan kita disana Juga harus kehilangan Iceborg ya Oh 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 Hanya kehilangan kajak doang Dari tim EVOC Dan inilah dia Lord ya Apakah mau dikontes Atau lebih ditahan Oh ditahan dulu Tapi bakal ditahan Iya racknya di atas Sedangkan itu cloudnya juga masih bebas Gini lihat Semua canggel dimakan Ini bener-bener bukan sembarang bener Alif Dia mencoba untuk mendapatkan Rank dengan Blazing Duet Lihat Masih ada Win of Nature Dan kali ini What a play from Donkey Eh sorry Luminaire Dia berhasil mendapatkan Event Judgment Di saat yang tepat Win of Nature Dipop up oleh seorang Rank Dan debes dari Blazing Duet Seorang Alif Kagak masuk bengkor Amin Dan kali ini Magic Thump Dikuarkan bersama dengan File Tracker Sama dengan Finish Finish Masih bisa survive Masuk karena dalam Dan di amatkan oleh seorang Iam What a play Iam Dengan last insanity Berhasil mengamankan Lord Jadi Pertukaran Lord kali ini Satu untuk satu Sama-sama pernah mencuri Dari satu segi lain ya Bung Kornet Yes. Benar sekali Dan Diam Kali ini Coba untuk melakukan Ambil buff Tapi ini sepertinya Dia tidak mengambil buff Dia masih sabar Kita lihat Last insanity Nya meleduk Dua Wem 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 Yes Yes Dan inilah dia Apakah ini menjadi Push Lord dari atas Dan apakah Dari tim Ifos Bisa untuk menahan dan bahkan oke magic jump masih bisa bling ke arah belakang Phoenix dengan menggunakan gufranya benar-benar sangat mengganggu gerakan dari tim EVOS eSports tapi kali ini Clover lebih memilih ke arah bottom lane karena di top lane sana mungkin Lordnya sudah diamankan dengan cukup cepat ini adalah Lord pertama tidak usah dikawal lebih memilih untuk mengamankan dua target secara bersamaan yes dan kali ini Phoenix ya walaupun dia dia menjadi frontlinernya tapi dia belum terpikop sama sekali dia bahkan mendapatkan empat kill dan ada juga di aura magic jump Patrick Waya mengenai dua orang dan bahkan Luminairnya juga harus tumbang oleh seorang alive tapi Alif disana lihat mengarah ke seorang Luminair dan benar-benar objektif banget permainan dari seorang Alif dia stacknya 10 terus dari tadi gak abis-abis lihat-lihat bukan sebarang lihat oh my god masih mencoba ditahan stack dari seorang Luminair dia cari dimana Ijo berada Luminair Luminair stack Luminair kan tuh stack Alif Alif salah kan oke jadi ini benar-benar level 15 nya sudah lagi-lagi ya dari Clover atau Live start 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 ke belakang juga tidak berhasil ditumbangkan di arah mid lane Touret pertamanya harus hilang dari tim Aura Touret pertama sudah diamankan kali ini sedangkan tim Evo C Sport udah mulai melakukan snowballing mulai bernafas dari mulai segi skor yang sama Netwar yang udah mulai mencoba menggejar dan lihat itemnya udah ada kalau disini aku bisa bilang Endless Battle Wind of Nature Golden Staff apakah kali ini Rek mau mengarah ke Wing of Apocalypse yes benar-benar oh Blood Last Blood Last Blood Last dia Blood Last oke pemilihannya cukup ini item yang kalau gak cuman sekitar beberapa tahun lalu iya ajadul juga iya oh dia ngambil cooldownnya untuk Phantom Stepnya mungkin ya dia pengen spam Phantom Step jadi ketika dia dikejar bisa loncat-loncat terus karinya udah kayak anak bebek dia kayak apa? anak bebek emang anak bebek bisa lopat emang gak bisa lopat cocok kali itu anak cocok udah berubah dan Aura masih punya magic thumb masih bisa kabur Clover mencoba untuk mengincar seorang Aura tidak di cover lihat damage yang terlalu besar masih ada Blackseus masih mencoba untuk kabur kali ini spam dan juga masih di cover habis-habis terlalu serang Ducky tapi lihat ada YAM belum ada langis-langis-langis-langis dikeluar keluar mel 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 alihnya dateng benar diicar tapi Ducky masih bisa kabur juga lihat tracknya damage-nya terlalu besar tapi belum bisa untuk nge-pick off seorang yang yes 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 lihat tadi sebenarnya kalau misalnya Alif masih maksa masuk itu bisa menjadi tumbang dari para pemain tim Evo C-Sport tapi mereka masih bermain dengan sabar ini kedua tim memiliki kesabaran yang tinggi ini saya yakin kalau Bung Cornet beran dari satu tim ini gak bisa nih Bung Cornet karena Bung Cornet mempunyai kesabaran yang tidak tinggi ya Bung Cornet ya tapi mid lane kali ini mencoba dikejar YAM yang dituju yang mencoba diamankan battle step masih bisa survive clover juga masih bisa mundur lagi para pemain tim Aura tidak berhasil mendapatkan ini bitar di mid tarif dari tim Evo C-Sport yes benar sekali dan kita lihat juga Lord sudah mulai hujan sekali ini iya lihat cloudnya udah ngisi pestol air berapa kali udah tebak ceh 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 dexternya juga udah loncat-loncat kenceng banget kali ini udah siap untuk mendapatkan Lord apakah Alif mencoba untuk melakukan buka map dengan mirror image Bung Cornet yes benar-benar cukup sulit banget Evo apakah mereka bisa nge-sepil kali ini live juga dari belakang Aura di Bakar, lihat image-nya. Dengan B.O.D. kalau nggak salah, dari Yam ini bener-bener sakit banget. Tapi bisa dibilang, pokoknya, ini bisa menjadi salah satu trigger para pemain tim EVOS. Kenapa? Karena dia dipecah dari informasinya, mereka tahu Aura berada di bawah, sisanya berada di dekat pit Lord, jadi kemungkinan besar Yam akan coba ngamanin Aura dulu. Dia bakal coba secure lane masuk ke arah Lord. Jadi light-light udah nyala dari seorang Rek, belum ada impact lebih. Masih ditahan, masih Lord-nya dimaju, mundur kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Terus, 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 terus. Ya, dan kita lihat juga di sini, Lord-nya yang mulai di arah. Dan tampaknya akan mulai masuk, dan apakah bisa? Coba untuk dihabiskan dia, setelah bergerak, Lord-nya di-reset dan tidak bisa, oh my God. Ini benar-benar team fight yang merugikan EVOS e-sports. Tapi... Bahkan kita lihat Rek-nya juga harus hilang. Oh my God. Rek-nya juga harus hilang. Tapi di sisi lain, pinding Yam dan juga Dardos, gak boleh pulang. Dan diamankan, tersisa Aura kali ini yang masih survive dari team EVOS e-sports. Oh, oh, tersisa Aura dan Lord-nya juga akan di-contest dari team Aura. Ya, mencoba untuk hapus kali ini. Oke, mencoba untuk ngambilkan. Oh, oh, surprise Mother-father. Kali ini Aura sudah terlihat. Dan coba dipaksa Aura dengan magic time-nya. Harus mundur. Dan ngerapin abisal. Dan sudah hilang. Aura hilang. Tidak dapat Lord tapi mendapatkan Aura. Apa itu worth it, Mung Gordet? Harusnya worth it ya. Karena Gordet yang aja ada di kontest. Dan mereka benar-benar ke-distract dari seorang Aura. Dari... Ini Aura benar-benar kayak bikin dari Aura-nya. Aura, 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 Aura. Bingung gak lu? Ngomong hal yang sama. Dan kita lihat juga di arah tengah. Dunki mencoba untuk membersihkan. Minion-nya dan meriset setang lagi. Dalam 20 detik Aura akan muncul lagi. Di lane of dawn mereka akan menunggu untuk kedatangan Aura. Sedangkan kita lihat di sini Dunki-nya. Masih mencoba untuk mengaras. Coba untuk open visit untuk team EVOS. Masih sabar menunggu. Melihat dari lane setengahnya. Dari O-Live. Coba untuk open visit lebih dahulu. Oke. Ini yang kita tunggu-tunggu. Oke. Udah siap untuk team fight kali ini. Burungnya yang terkejut. Jod kali ini kita lihat Bokornya. Temu ada damage. Sudah masuk. Darkness. Lihat di sana. Luminar. Dan lihat masih ada wizard turn keon dari seorang Aura. Lashin Sanisi. Tidak bisa bertahan. Tapi masih ada magic sampai bikin dari sumuk damage. Double kill nih. Aku kan bakal kita lihat Dunki-nya sekarang. Oh dan ternyata Clover mengarah ke arah Meta Red. Apakah ini bakal menjadi momen terakhir. Ternyata decoy dari seorang Dunki. Dunki mencoba untuk melakukan buying tap. Tidak diperdulikan oleh para pemain team Aura kali ini Bokor Red. Benar sekali. Sudah didapatkan ini peter turunnya juga. Lihat mereka fokus. Aura. Aura. Oh my god. Aura. Aura.